hai 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 welcome back again di titik kenal YouTube channel with me and in this video we're gonna talk about one of example of procedure text nah jadi kita udah pernah bahas beberapa tentang procedure text dari pengertiannya terus macam-macam dan jenisnya lalu kita juga pernah membahas salah satu contoh procedure text dan mengulasnya nah kali ini kita akan membahas procedure text dengan berjudul how to use Photoshop siapa sih zaman sekarang yang belum bisa menggunakan Photoshop karena sekarang zaman serba digital maka pasti kita akan lebih sering menggunakan Photoshop karena bagi yang belum tahu caranya kita bisa langsung mengulas tentang procedure text yang judulnya how to use Photoshop tapi sebelum itu kalian bisa baca teksnya di deskripsi di bawah ya Nah sekarang kita tinggal jawab pertanyaan-pertanyaan yang bersambutan dengan how to use Photoshop Oke jadi langsung aja disini yang pertama how many Photoshop tools are introduced in the text above jadi ada berapa total dari tools yang ada di Photoshop so ada lima there are five tools yang pertama ada the layer tool lalu ada juga the color and switch tool nah selanjutnya yang ketiga ada the custom and the text tool lalu yang keempat ada custom brush and the brush tool nah yang terakhir ada the crop tools itu tadi untuk lima macam tools yang ada di Photoshop sekarang yang kedua lalu yang kedua apakah elemen terpenting dalam menggunakan Photoshop yaitu layers are by font the most important element of Photoshop itu terus yang ketiga why should you always label your layer kenapa kita harus melabeli layer kita untuk ini to keep them organize we help keep you same especially if we want to have a good project not itu kita harus melabeli dengan baik and then yang keempat ada what can you do with layer apa yang bisa kita kerjakan dengan layer so layer itu bisa digunakan ketika kita mau melihat gambar melabeli gambar setelah itu untuk textnya brushnya dan background colornya lalu yang kelima how can you customize your own color in the Photoshop gimana cara kita mengatur warna kita sendiri di Photoshop nah caranya dengan menggunakan vertical spectrum dari colornya itu jadi kita bisa memilih sendiri mengatur warnanya dan kita bisa meng adjustnya di dalam gambar kita akhirnya kita bisa membuat custom color kita sendiri terus selanjutnya yang keenam what should you do to add text to your photo bagaimana cara kita untuk menambahkan teks dalam foto kita caranya dengan kita menambahkan grafik mengeklik tombol T di sebelah kiri bar nya lalu kita bisa memilih teks mana yang akan kita gunakan lalu kita bisa muncul nanti muncul kotak itu akan muncul teks yang akan kita gunakan lalu kita bisa mengetik di kotak yang muncul dalam gambar itu terus selanjutnya do you think custom brush and the brush to determine the position of the text no ini tidak mempengaruhi ya karena the icon ini hanya sebagai visual efeknya doang selanjutnya if you want to show only part of your picture what tool will you use jadi kita hanya menggunakan the crop tool use yang kesembilan do you think the text is originally finished or it is continued other information jadi the text ini harus mengandung informasi yang lain khususnya ketika kita mau mempraktekkan setiap alatnya di dalam detailnya itu lalu yang terakhir what further information do you need so that you can really operate Photoshop nah khusus untuk jawaban nomor 10 ini nanti kita akan cantumkan beberapa detailnya dari nama toolsnya dan detailnya di bawah ini oke so itu tadi pertanyaan yang bisa kita ulas dari prosedur text of how to use Photoshop sekarang kalian bisa mempraktekkan dari beberapa cara dalam menggunakan Photoshop ini oke so thank you for watching and see you next time bye bye